Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di halaman genepuluh Halaman genepuluh Halaman 60 Tadi dia tinggal ayah belajar nulis ku aksara sambung Jadi menulis dengan aksara sambung H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, Y Aksara sambung Tinggal ayah di dia halaman genepuluh Halaman 61 Sok ku hidup oleh kalian tulis dengan huruf sambung Contoh misalkan dari kata B B, B, C, Nandri, Baso Misalkan, tapi harus dengan aksara sambung C, C, Nol G, G, Hu Nah, lihat di dia Tinggal ayah A Yaitu penulisan huruf sambung Anuageng, huruf kapital Sekarang huruf anuagelit Nah, tinggal A A ageng, G, A alit Oleh, G, Sami, bentuknya Tapi ukuranannya beda B, B kapital Ya, B kecil Ya, beda bentuknya C, C, C ya mah hampir sama Cuman beda ukuran D, ya beda D, kamu huruf kapital Huruf ageng Aya, huruf kecil Saya, T Apa, huruf sambung Jadi, penulisan huruf sambung Contohnya seperti Ia, kitab M M A N N O O A Enogeng Ia, sob Dipelajari halaman genepulizi So Didamal kalimat Ulah kalimat Didamal kata Wnya Didamal kata Atau kecap Contoh Ia, B B, C C Naun, Cendol Cawu Misalkan, G Behu Contoh didiata B B, Ca C, Cabe G, Gehu G, Jambu Misalkan Nah, di ngadamal Kata atau kecap Ku huruf sambung Ya, jadi ayo na So Kanggo Idep Untuk kalian semua Belajar menulis Dengan huruf sambung Ya Menulis dengan huruf sambung Dari kata yang Sudah tersedia Disini Tah Ya, halaman 61 Tonton aja Tah B B, Ca C, C Cabe Atau cendol Atau caw G, Gehu Atau gorengan Misalkan Kata Membuat kata Jangan kalimat Tapi kata M, manis Misalkan D, daun Dodol Nah, nyak So Sakai D, daun Membuat Kata Kecap Dengan Huruf sambung Halaman Genepuluh Hiti Nya Saat itu Kanggo Pelajaran Bahasa Sunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh